Intro MTA Perwakilan Jakarta mengandeng PMI Tangerang Selatan kembali melaksanakan bakti sosial donor darah pada hari ahad lalu. Dalam kegiatan ini dilakukan pemisahan antara peserta putra dan putri agar tidak melanggar unsur syari saat berlangsungnya proses pengambilan darah. Bekerja sama dengan PMI Tangerang Selatan, MTA Perwakilan Jakarta kembali melaksanakan bakti sosial donor darah sebagai wujud pengamalan hasil mengaji. Donor darah dilaksanakan pada hari ahad bersamaan dengan kegiatan pengajian rutin di majelis tempat. Donor darah diikuti 111 peserta yang merupakan warga MTA Perwakilan Jakarta serta masyarakat umum di sekitar majelis. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Koperasi KSU Amanah Majelis Tempat dan dipisah antara pendonor pria dan wanita. Adanya pemisahan antara pendonor pria dan wanita dengan tujuan agar tidak melanggar unsur syari saat berlangsungnya proses pengambilan darah. Adia Sukma, selaku koordinator PMI Tangerang Selatan, mengatakan kegiatan ini sangat bagus karena membantu PMI dalam memenuhi kebutuhan stok darah di wilayah Tangerang Selatan. Ia berharap ke depan koordinasi antara pendonor dengan pihak PMI dapat lebih baik sehingga kegiatan donor darah dapat berjalan dengan lancar. Untuk ke depannya saya berharap untuk koordinasi pendonornya itu lebih baik lagi supaya tidak mengumpul di area donor agar pendonor merasa nyaman dan merasa tenang. Meminimalisir juga seperti pingsan, pusing, ya kayak gitu. Kontributor Tangerang Selatan Provinsi Banten, Riki Prasetyo melaporkan.